Pemirsa guna mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan ukhua islamia di bulan suci ramadhan 1445 hijriah. Tepat pada kami sore 21 Maret 2024, SKK Migas dan Petro China menggelar safari ramadhan bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam safari kali ini, SKK Migas dan Petro China memberikan santunan kepada 150 anak yatim, sekaligus melaksanakan serah terima pembangunan Jalan Dragit Beton Blok D sepanjang 1960 meter dan penandatanganan berita acara perjanjian Suwak Lola. Pembangunan Jalan Dragit Beton lanjutan dengan total panjang 6 kilometer. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharaan informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. SKK Migas dan Petro China Internasional Jabung Ltd menggelar safari ramadhan dan buka puasa bersabah di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Timur dalam rangka meningkatkan silaturahmi bersama Bupati Tanjap Tim Ropi Haryanto beserta jajarannya, unsur Verkopimda serta para penerima tali ASI. Pada safari ramadhan kali ini berlangsung serah terima pembangunan Jalan Rigit Beton Blok D Keragai menuju Mendahara sepanjang 1.960 meter. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, perjanjian suak lola pembangunan Jalan Rigit Beton lanjutan dengan total panjang 6 kilometer. Serah terima dan penandatanganan ini langsung dilaksanakan antara SKK Migas dan Petro China bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Bupati Romy Haryanto. Feldmanager Petro China Internasional Jabung Ltd, Rudy Hermawan mengatakan, dirinya sangat senang karena bisa menjalin silaturahmi yang baik bersama Bupati Tanjap Tim dan seluruh jajarannya. Dirinya berharap dengan silaturahmi ini, semua bisa dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Rudy juga menjelaskan, atas serah terima peningkatan Jalan Blok D menuju Mendahara dengan panjang 1.960 meter tersebut, pengerjaannya telah selesai beberapa waktu yang lalu dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, khususnya bagi warga kecamatan Geragai. Sebagai kelanjutannya juga, telah dilakukan penandatanganan suak lola lanjutan sepanjang 6 kilometer yang ditargetkan pada tahun ini akan selesai. Dengan selesai peningkatan Jalan Brigit Beton dan pengerjaan lanjutan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam memperlancar arus transportasi yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan akses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan akses menuju pasar. Selain itu juga menyerahkan petugas bantuan masyarakat dalam program CSR yang berupa jalan yang berlihat di Belok D sepanjang 1.960 meter. Dan insya Allah berikutnya juga kita tambah lagi 6 kilometer lagi di 2 seksion. Dengan metode suak lola lanjutan, jadi dengan adanya program CSR itu kami sangat berharap dan pertunjuan ekonomi masyarakat di Jokowi-Jokowi ini bisa terpandu dan keinginan privilege benefit ke masyarakat bisa membawa kelihatan produk-produk yang berharap bisa dijual mencari pasar ekonomi dengan ditunjang dengan saran yang tersebut ya. Sementara itu tampak hadir Safei Shafri, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbangsel dan jajaran PetroChina yang dipimpin Communication Manager Afdal dan CSR Superintendent Adrian Wibisono. Safei mengungkapkan bahwa SKK Migas mengapresiasi kerjasama Pemkap Tanjap Tim bersama PetroChina. Hal itu menunjukkan semakin membaiknya sinergi antara kedua pelah pihak. Bukti adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya berkontribusi nyata pada aspek kebutuhan masyarakat, terutama terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Safei juga mengungkapkan bahwa Tanjap Tim menjadi perhatian serius SKK Migas Jakarta. Dalam sejumlah kesempatan, Safei selalu ditanyai soal hubungan komunikasi dengan Bupati Tanjap Tim. Mewakili SKK Migas Sumbangsel ini menyampaikan kepada rakan-rakan media yang pertama, Alhamdulillah hari ini kita sinergi dengan pemerintah daerah Tanjap Tim dan kegiatan Soparin Pemadun. Di mana dalam kegiatan Soparin Pemadun ini juga tadi sudah kita saksikan bersama, ada serah terima program pengembangan masyarakat terkait jalan, dan juga ada penanatanganan. Suak Lola untuk 6 km yang artinya akan ada pembangunan jalan pendari. Selain itu juga kita hari ini, Petro-Cina bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga menyerahkan di pisar untuk kandang-kandangnya tim, sepuluh 150 paket. Ini adalah bagian daripada kegiatan operasi kita, dekat dengan masyarakat, dekat dengan pemerintah. Di samping itu, Bupati Tanjap Tim Romi menyatakan, sangat berterima kasih atas respon positif Petro-Cina dan SKK Mikas. Atas nama segenap masyarakat Tanjap Tim, Romi berterima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Semoga apa yang dilakukan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Hari ini kita melaksanakan Soparin Ramadan, Petro-Cina, dan sekaligus penyerahan hasil pekerjaan CSR dari Petro-Cina untuk masyarakat Kabupaten Tanjap Timur, terus lagi masyarakat kita yang berada di Kecamatan Geragai menuju ke Mendarai Ilir. Dan Alhamdulillah, kalau kita lihat kan kawan, kerjaannya sudah tentu membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjap Timur. Dan hari ini juga kita lanjutkan dengan pendatangan kerjasama antara Petro dan Pintar Daerah Kabupaten Tanjap Timur, yaitu Suak Lola, pengerjaan lanjutan jalan yang menuju ke Mendarai Ilir, terus ke Simpang Lagan. Dan saya ingin menyampaikan atas nama masyarakat Kabupaten Tanjap Timur, ucapkan terima kasih banyak pada Petro-Cina, dan harapan saya tentu kerjasama ini terus dapat berlanjut, dan kita bangga sekali dengan melihat apa yang memberikan Petro-Cina hari ini, dan mudah-mudahan target yang diberikan oleh Pintar Pusat terhadap Petro-Cina mudah-mudahan dapat realizasi. SKK Migas dan Petro-Cina juga menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan kaum duafa. Rama Admiral Cek TV melaporkan